Gara-gara kabel menjuntai, seorang pengendara motor terjerat hingga lehernya nyaris putus. Dugaan sementara kabel maut yang semraut itu milik Telkom. Nasib nahas dialami Lutfi Simancutai, warga Laut Dendang, kota Medan, Sumatera Utara. Kesibukan yang biasa ia lakukan kini berubah. Dirinya hanya bisa terbaring lemah, usai kecelakaan maut merenggut kesehatannya. Insiden bermula saat dirinya melintas ke persimpangan kampus Universitas Negeri Medan saat hendak menjemput sang istri. Namun endingnya malah parah. Leher Lutfi terjerat kabel hingga nyaris putus. Lalu dirinya jatuh terguling-guling. Saya bawa sepeda motor seperti biasa gitu. Jadi tidak ada kode, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba saya sudah terguling-guling. Dengan berhenti terakhir posisi itu telungkup. Nah di posisi telungkup itu, tiba-tiba saya dengar lakukan klekson, macet. Klekson di antara klekson itu saya dengarlah suara, ih mati itu, mati itu putus lehernya. Baik Lutfi atau warga di TKP tak tahu siapa penanggung jawab kabel mencuntai. Namun warga juga berkisah, tak lama setelah laka maut yang dialami Lutfi, jaringan internet milik telkom sekitar TKP mati total. Kondisi kabel yang semerawut hingga kami siang masih dibiarkan begitu saja. Entah karena disengaja atau memang tak terlacak oleh pihak yang semestinya memelihara. Di sisi lain, Nes Tapa juga menerah Lutfi. Lantaran niat hati berobat malah ditolak oleh rumah sakit karena menggunakan PPJS Kesehatan. Serupa juga terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Dodi, pengendara motor warga Jalan Cipamokolan, Rancasari, mesti meregang nyawa. Usai korban yang kebetulan melintas, terjerat kabel seling yang mencuntai. Hingga lehernya nyaris putus. Sempat mendapat pertolongan pertama, namun nahas nyawa korban tak bertahan saat dievakuasi ke rumah sakit Hasan Sadikin. Aparat dari unit Gakum Porestabes, Bandung langsung mengolah TKP. Hasilnya, kabel seling yang mencuntai kejalan diduga milik PLN yang usang dimakan waktu. Aparat selanjutnya akan memanggil perwakilan PLN, Telkom, dan Diskom Info Kota Bandung Untuk dimintai keterangan soal pemeliharaan dan perawatan tiang maupun kabel yang ada di simpang jalan Petakopo. Kalau dilihat dari fungsinya memang untuk penahan kabel optik, jadi antara satu tiang-tiang lain ditahan oleh kabel seling tersebut yang dikaitkan dengan tiang PLN. Sementara itu hingga kini, keluarga korban belum berikan keterangan. Apakah ada ucapan maaf atau duka dari sejumlah pihak yang diduga terkait penyebab kematian almarhum? Tim Liputan melaporkan untuk NET.